Kembali ke informasi komoditas pemirsa, harga batubara melesat pada perdagangan 26 Oktober 2021 waktu setempat dengan capaian ini, harga batubara kembali ke atas 200 dolar Amerika per tonnya. Harga batubara di pasar AIS Newscastle, Australia berada di 201 dolar Amerika per ton, melesat di 2,92 persen dibandingkan hari sebelumnya. Setelah pada pekan lalu anjelok lebih dari 20 persen, dalam dua hari perdagang terakhir, harga komoditas batubara naik 5,23 persen. Sisi permintaan dan pasokan sama-sama membuat harga batubara kembali mengalami penguatan. Ya, sementara itu harga minyak dunia juga menguat tipis ke level tertinggi sejak 2014 pada perdagangan 26 Oktober 2021 waktu Amerika Serikat. Penguatan tak tercatat harga minyak mentah berjangka peran untuk pengiriman Desember menjadi 86,40 dolar Amerika per barrel tertinggi sejak Oktober 2014. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat untuk pengiriman Desember naik ke level 84,65 dolar Amerika per barrel atau mengalami kenaikan di 1,1 persen. Langsung saja kita akan update bagaimana posisi dari harga komoditas pemirsa. Data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat anda saksikan juga di layar televisi anda. Ya, grafis komoditas pemirsa. Minyak WTI melemah di 1,16 persen di level 83,67 dolar Amerika per barrel. Kemudian, nikel melemah di 1,16 persen di 19.937,50 dolar Amerika per meter ton. Emas juga melemah di 0,17 persen di 1.790,40 dolar Amerika per barrel ounce. Dan CPO mengalami pelemahan di 1,00 persen di 4.962 ringgit Malaysia per tonnya. Terima kasih.